hai oke kembali lagi bersama saya di channel AjaRozik kali ini kita akan memberikan tips lagi tips item untuk tips item kali ini yaitu Hero tank Oke untuk kemarin-kemarin kan kita sudah memberikan tips Hanabi kiritel dan Hero itu adalah Hero bertiba magma Oke sekarang kita akan memberikan tips item untuk Hero tank yaitu kita akan memberikan tips item Hero tank yaitu Minotaur Oke sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe jika suka video ini tinggal klik like jika ingin mengomentari atau mengberi saran silahkan komen dan jika kalian suka atau kalian ingin memberikan tips item ini ke temennya kalian kalian bisa share Oke jangan lupa untuk tunggu loncengnya ya untuk item Minotaur sendiri menurut saya cukup gampang teman-teman dan kita akan memberikan itemnya untuk emblem Oke untuk emblem Minotaur sendiri yaitu ya menurutkan Hero tank jadi kita pakai emblem tank aja dan kebetulan di sini emblem tank saya level 36 jadi ya sedikit lumayan dah usahakan untuk emblem ya untuk semua emblem kalian bisa upgrade hingga sampai level 30 kebetulan magical saya tidak saya upgrade sampai level 30 ya karena saya tidak memakai emblem ini oke langsung kita ke ability untuk ability Minotaur menggunakan ability Flicker kenapa pakai Flicker ya karena Minotaur cepatan berjalannya sedikit lambat jadi kalau kita digengbang sama musuh dan ulti kita masih masih belum siap kita bisa lari menggunakan klikker kalian juga bisa menggunakan screen sudah bisa tapi yang menurut saya lebih efektif menggunakan Flicker karena saya sering menggunakan kalau bermain menggunakan kita lanjut ke equipment untuk equipment sendiri kalian bisa screenshot ini sepertinya yang pertama yang pertama yang pertama yaitu warrior boots ini untuk spesikal defense Oke untuk item kedua ini menurut saya random ya karena item kedua ini untuk magical defense jadi ketika musuh menggunakan hero bertipe magnet mege ya kita harus menggunakan item ini kurset helmet jadi kalau kalian bertemu cyclo bertemu eurora bertemu hero-hero maja semua kalian langsung menggunakan item ini jadi ketika kalian kena serangan mereka demiknya tidak terlalu besar untuk item ketiga yaitu ski Guardian helmet ini untuk meregenerasi 1,5 persen dari telah peru jadi ketika kalian diserang dengan lawan nanti item ini akan meregenerasi sebesar 0,4 persen sedangkan asis akan meningkatkan generasi sebesar 0,5 persen untuk item keempat yaitu antik kurset anti IQ forest Ini masih valniknya yaitu PDK Hero lawan menyerang Anda te turvenya akan mengurangi Rayım perl Новosius jadi ini untuk mengurangi arrivé dari musuh kita sedikit berguna juga untuk item keempat ya itu Magie kill defense 12 lagi jadi kalau ada seperti dua hero maja kalian juga menggunakan kurset helmet dan orex-orex oke inggris hanya ini bisa meningkat kemampuan penyerah depan shield dengan dan efek regenerasi HP sebesar 25% lalu item yang ke-6 Immortality Magical Defense juga cuman Immortality ya seperti yang kalian tahu ketika kita coba kita sekarat kalau kita tereliminasi kita masih bisa hidup kembali oke sedikit ini saja itemnya untuk gameplay dari saya ini saya akan berikan ini barusan saya bermain ya Oke ini replay saya kita akan menonton pertemuan nya oke oke cukup sampai disini bagi kalian yang belum subscribe ya silahkan langsung subscribe nanti akan saya berikan tips item lainnya sesuai dengan hero yang saya sering mainkan sudah siap selamat menikmati 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 selamat menikmati